Halo Sobat Baku, Antam, selain spam petani, spam kat Yusha, spam tank T-34, ternyata Soviet juga memiliki anti-tank legend pada era Perang Dunia Kedua. Inilah senjata anti-tank utama Tentara Merah selama periode awal invasi Bapak Adolf ke Uni Soviet. Adalah senjata anti-tank 45mm yang umumnya dikenal sebagai Sorokop Yatka. Lebih dari 16.000 senjata ini diproduksi untuk melawan Wehmach pada Juni 1941. Sorokop Yatka ini cukup ampuh dalam melawan tank-tank awal Jerman, tank-tank ringan Jerman seperti Panzer I dan Panzer II. Ya masih gosong lah, ya kan? Namun kelemahan anti-tank Soviet ini agak-agak bangsat bagi krunya. Senjata anti-tank 45mm ini harus dikerahkan pada jarak 800 meter dari musuh. Namun jarak paling efektif untuk menghancurkan tank Jerman dengan senjata anti-tank ini sebenarnya ada di jarak 500 meter. Ini merupakan jarak yang sangat-sangat empuh bagi tank-tank baja Jerman. Bila senjata anti-tank Soviet ini meleset, maka sudah bisa dipastikan kru-kru meriam tentara merah ini bisa langsung menghadap Bapak yang di atas. Karena itulah tak banyak tentara merah yang ingin bergabung dengan unit Sorokop Yatka ini. Orang-orang percaya, hanya manusia-manusia yang bergabung dengan unit tersebut ini sama saja dengan bunuh diri. Makanya senjata ini diberi julukan, Selamat Tinggal Ibu Partiwi. Jadi buat kalian yang cita-citanya, aku mau jadi pasukan artileri, aku mau jadi tentara, eh dimasukin ke unit Sorokop Yatka. Baru sebulan nembak satu tank, meleset lagi, udah amsyong ente. Dan komando Soviet pada waktu itu mati-matian mempromosikan, memotivasi para prajurit unit senjata 45mm. Mereka bahkan mendapat gaji lebih besar dan menerima bonus untuk setiap tank yang mereka hancurkan. Ya gaji dua kali lipat lebih tinggi, tapi umur dua kali lebih pendek. Pada 1942, tank ringan Panzer I dan Panzer II sudah hampir habis. Tetapi model-model baru tank Jerman lapis baja bermunculan. Dengan perlindungan yang bukan kaleng-kaleng kongguan, senjata ini sama sekali bukan tandingan Sorokop Yatka. Jika terkena artilerinya ya mungkin hanya geli-geli sedap, kayak kena jari gitu. Eh maaf. Lama-kelamaan senjata anti-tank ini digantikan oleh M42 dan ZIS-2 yang lebih powerful. Produksi senjata 45mm ini akhirnya dihentikan pada tahun 1943 dan ada 37.354 unit senjata yang pernah diproduksi oleh Bapak kalian, Bapak Stalin. Bagaimana menurut kalian mengenai sejarah anti-tank Soviet yang dijuluki selama tinggal Ibu Pertiwi ini? Silahkan baku hantam kalian di samping warung jamu Mbok Sri Zukov di Jerman Timur.